ini segini 100 tidak usah bermewah-mewah ya oke guys pak Riko ketemu meetingnya untuk project dengan mas Yufan yang sudah selesai sekarang kita mau cari baju ikromnya pak Riko karena kan dari travel umurnya kita gak dapat baju ikromnya pak Riko jadi kita mau coba-coba cari sebenarnya cari di shopee banyak cuma kita gak bisa pegang kainnya kan guys jadi kita mau pengen tau kainnya yang enak dipakai tuh yang kayak gimana jadi kita mau carikan ikromnya dulu ya kita cari-cari shopee kenapa sekarang kita mau masuk ke Alfa dulu kita coba cari cek kayak di promnya disini ada gak ya guys langsung disampau 700.000 guys tidak lah tidak usah tidak usah bermewah-mewah ya nggak apa-apa ya apa yang nggak apa-apa janganlah jalan yang bermewah-mewah ini sederhana tapi ini juga ada hitam yang bagus ya bahannya beda lah iya lantai dua oh penifron ada di lantai dua iya iya kita mau buat tokoh pelangnya iya ibadah umroh dianjurkan kepada seluruh umat muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu meskipun umroh bukanlah kewajiban seperti haji tetapi umat muslim yang memiliki kemampuan fisik, finansial, dan kesempatan dianjurkan untuk melaksanakan umroh sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan keberkahan namun penting untuk diingat bahwa umroh juga memiliki kriteria dan persyaratan tertentu dan tidak semua orang wajib atau mungkin untuk melakukannya nah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan umroh antara lain kemampuan finansial, kesehatan fisik, waktu yang senggang, perizinan, dan aturan negara keadaan pribadi seperti pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan kewajiban lainnya juga perlu dipertimbangkan sebelum merencanakan umroh umroh adalah bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual dan keutamaan dalam agama Islam namun keputusan untuk melaksanakan umroh harus diambil dengan penuh pertimbangan dan kebijakan jika seseorang memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan umroh dapat menjadi peluang untuk mendapatkan pengampunan dosa mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh keberkahan dalam hidup ibadah umroh merupakan ibadah fisik dalam agama Islam ibadah ini melibatkan sejumlah tindakan fisik seperti melaksanakan tawaf di sekitar Kaabah serta sa'i antara bukit, safa, dan marwah selain itu, umroh juga melibatkan aktivitas lain seperti tinggal di Mekah dan Madinah melakukan doa dan zikir dan beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi oleh sebab itu, penting buat kamu untuk teliti saat memilih pakaian ikhram kain ikhram adalah pakaian khusus yang dikenakan oleh jemaah haji atau umroh selama menjalankan ibadah haji atau umroh kain umroh memiliki persyaratan tertentu yang harus dipenuhi seperti warna dan bahan tertentu ketika kamu melaksanakan ibadah haji atau umroh memilih kain ikhram yang nyaman sangat penting untuk kenyamanan dan konsentrasi selama ibadah kamu nah, simak beberapa tips untuk memilih kain ikhram yang nyaman pilihlah kain ikhram yang terbuat dari bahan yang menyerap keringat dengan baik seperti katun atau serat alami lainnya hindari bahan yang tidak bernapas atau sulit menyerap keringat karena itu akan membuat kamu kegerahan saat cuaca panas kemudian, pastikan kamu memilih ukuran kain ikhram yang sesuai dengan tubuh kamu pilih ukuran yang tidak terlalu ketat atau terlalu longgar agar kamu dapat bergerak dengan leluasa dan nyaman untuk kain ikhram dengan merek Bir Ali Al Khalif ini harganya Rp199.000 dan ini ada pembandingnya yaitu dari produk Al Maraja dan ini yang seri jumbo nya dengan ukuran 42 inci x 110 inci nah, ini aku lagi minta coba kalau dibuka seperti apa bahannya apakah lebih halus karena ini harganya lebih mahal dengan harga Rp279.000 dan kalau menurut aku ini recommended sih ini memang seratnya halus seperti selimut bayi nyaman dipakai saat kamu gerah ataupun saat dingin ini menyejukkan ataupun menghangatkan tips selanjutnya adalah perhatikan tipe jahitan pada kain ikhram pastikan jahitan-jahitan tersebut tidak menyebabkan gesekan yang tidak nyaman pada kulit kamu jahitan yang halus dan rapi akan lebih nyaman digunakan dan jika memungkinkan coba kenakan kain ikhram tersebut sebelum berangkat untuk ibadah haji atau umroh nah, biasanya kita coba dulu sebelum beli kalau yang standar itu kan 2 meter ini kan lebih ini kayaknya 2,5 meter ya kalau 3 meter tidak ada ini tidak ada lebarnya setandar ini atas atau bawah? ini kalau memanjang itu sana enggak maksudnya dia untuk atasan atau bawah sama aja lebarnya sama sama mau nyobain? sini mau nyobain pakai ker tapi halus ini enak kalau sungguh mas enggak pasti guys tadi kok modelnya nawar no alfred guys oh ini masih segi emang iya tapi kan enak ngelilitnya tadi tak mikir ada yang gini enggak enggak itu 2 kali iya terus kalau yang ini sama cuma lebih pendek itu 2 meter ya mbak iya 2 meter biar gak nyesel nanti disana kegerahan yang kemarin aja yang haji pada kegerahan tuh disana itu nanti buat seliput setelahnya enak setelahnya buat seliput enak cobain dulu guys iya itu aja gak apa-apa sih dan lebih panjang itu kan enggak takut cupet pak terus itunya kan di depan 2 lapis pak biar gak kayaknya menonjang kalau kamu gak sempet jalan-jalan pergi survei kayak aku kayak gini kamu nanti bisa beli online untuk produk yang sama seperti ini guys persiapan sebelum umroh untuk yang baru pertama kali menunaikan ibadah besar ini itu ternyata banyak banget guys dari menyiapkan pemahaman tentang umroh dari rukun-rukun umrohnya menyiapkan dokumen perjalanan termasuk paspor online yang bisa kita urus sendiri di kantor imigrasi kesehatan dan stamina itu juga penting banget vaksinasi dan masih banyak lagi perintilan-perintilan yang harus dipikirkan loh guys termasuk nih tentang peralatan dan pakaian yang akan kita perlukan di negara Arab Saudi sana dan kegiatan kita kali ini adalah bagian dari persiapan dalam menyiapkan pakaian ikhrom guys khususnya ini memang cari kain ikhromnya untuk yang laki-laki ya buat mbak Riko kalau baju ikhromnya untuk ibu-ibu sih sebenarnya kalau yang biasa berbusana muslim setiap hari ya seperti itulah kita yang diperlukan yang wajib adalah menutup aurat ya kecuali telapak tangan dan wajah nah ini kan bisa nih kita cari online kan asalkan kita paham dengan kain baju yang akan kita beli biasanya yang banyak dicari adalah warna hitam dan warna putih nah untuk jenis bahannya sih tergantung dengan kulit kita semua ya pastikan memilih baju yang nyaman ya guys bukan yang mahal nyaman tuh yang murah banyak kok aku aja kemarin beli baju ikhrom gamis rayon twill warna hitam aja dari shopee ya harganya dapet yang 75 ribu juga udah oke beli dua itu udah bisa loh buat gonta ganti ya kan tapi ini disini bagus-bagus tapi ya itu mahal cuman aku kurang cocok dengan kainnya karena panas ya termasuk mahal juga ini aja harganya 479 ribu tuh hampir 500 ribu guys nanti yang lain juga ada lagi nih yang bagian disini nih nih harganya berapa coba cek 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 tuh 1.179.000 aduh enggak deh sayang banget kalau buat beli baju sampai seharga itu ya no 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 big no udah kita pegang aja tapi enggak perlu pakai balik lagi kita balik ke shopee guys cari yang murah-murah aja tapi tetap nyaman dipakai tetap sah untuk ibadah ya enggak tuh jatik semua sebenarnya sih tujuan awalnya aku pengen cari mau kena yang warna putih polos semua ya guys cuman dari tadi aku enggak nemu bahan yang adem takutnya nanti kalau gerah sumuk karena aku tuh gampang sumuk dan kulitku tuh enggak enak banget kalau kena bahan yang kasar gitu ya meskipun mahal ya bahan kasar itu ya itu buat aku nanti aku malah gak bisa ibadah dengan nyenyak eh kok nyenyak sih nyenyak itu kan bobo ya tidak bisa ibadah dengan tenang gitu jadi gerah atau apa gitu apalagi kita enggak tahu kan cuaca di sana gimana oke kita selesai belanjanya yuk kita bayar udah datang kalian ikhlamnya sekarang kita cari mau kena yang warna putih yuk enggak ada pun di situ kenapa? enggak ada di situ tadi enggak ada di situ enggak ada di situ Hai ke-kepik hai 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 matur semua mbak pareng Udah yuk sekarang kita cari ke butik yang satunya lagi karena disini yang dicari nggak ada guys kita pindah ke butik sebelah yuk tuh Pak Riko di belakang udah dapet kain e-formnya oh Malioboro ulangin mbak mbak esteknya berapa hahaha kurang seribu ya ampun Pak Riko beli estek kurang seribu guys ini mau diantar kemana ya dikelilingin aja pak ya nggak ada nyari orang haus ya mbak iya betul iya hahaha ini mbak mas tangan kiri mas makasih mbak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih